Juventus semakin kecil kemungkinannya untuk mendapatkan Riccardo Calafiori setelah penampilannya yang menakjubkan di Euro 2024 untuk Italia. Awalnya Riccardo Calafiori setuju untuk pindah ke Juventus saat musim baru dimulai, tapi Bianconeri perlu mencapai kesepakatan dengan klubnya saat Euro 2024 berakhir. Namun dengan penampilannya di Euro 2024 semakin menarik minat Arsenal. Sehingga Bologna lebih tertarik melepas sang pemain ke Arsenal untuk mendapatkan biaya transfer yang wajar. Direktur Bologna, Giovanni Sartori mengatakan bahwa Riccardo Calafiori tidak akan bergabung dengan Juventus. Pernyataan Giovanni Sartori menunjukkan bahwa kepindahan ke Liga Inggris menjadi pilihan yang paling mungkin bagi pemain berusia 22 tahun itu. Arsenal sendiri dikabarkan sudah menghubungi agen Sangbeck dan mengutarakan ketertarikan untuk merekrut Sangbeck di musim panas ini. Saat ini proses negosiasi sedang berlanjut, dan Arsenal berharap bisa meyakinkan Sangbeck untuk pindah ke Emirates Stadium di musim panas nanti. Menurut Il Corriere dello Sport, Bologna membanderol Calafiori senilai 50 juta euro. Penawaran Arsenal hampir menyamai harga yang diminta Bologna untuk sang pemain. Tegener setelah mengajukan tawaran sebesar 47 juta euro untuk mengontrak produk Akademi Asroma tersebut. Setelah berhasil menyepakati transfer Heprenturam dengan OGC Nice, Juventus akan mengalihkan perhatian kepada bintang Atalanta, Teunkoop Mainers. Berbagai sumber telah mengatakan bahwa transfer Heprenturam sudah selesai dengan mahar 20 juta euro termasuk bonus. Sebagai mana dilaporkan oleh Calcio Marketo, Direktur Olahraga Cristiano Giuntoli kini mengalihkan perhatiannya kepada Teunkoop Mainers. Penawaran pembuka senilai 40 juta euro plus 5 juta euro dalam bentuk bonus, namun ditolak Atalanta. Sehingga Juventus harus menjual pemain terlebih dulu demi mendapatkan dana untuk merekrut Koop Mainers. Moiskin telah dijual ke Fiorentina, selagi pemain lain yang bisa dikorbankan adalah Manuel Ocatelli, yang kabarnya bisa bergabung dengan klub asal Perancis, Olimpik Marseille. Koop Mainers telah menjadi target Juventus selama berbulan-bulan dan sinionnya tua tetap menjadi favorit untuk mengontraknya meskipun Liverpool dan Chelsea juga ikut tertarik. Sayangnya, Atalanta menolak untuk melepas sang gelandang berusia 26 tahun itu dengan harga murah. Atalanta telah menetapkan harga minimal 50 juta euro untuk pemain berusia 26 tahun itu. Namun disayangkan Koop Mainers terpaksa mundur dari skuad Belanda di Euro 2024 karena cedera. Sementara itu dalam perjalanan memenangkan Liga Eropa dan mencapai final Coppa Italia, Koop Mainers memainkan 51 pertandingan dengan mencetak 15 gol dan memberikan 7 asist untuk Atalanta. Terima kasih telah menonton!